Tegu opos setiap kawan yang berada di jalan Dr. Sutomo No.11 di desa Sengkut, kejamatan Berbang, Kabupaten Ganjung, Rabu Malam, dirampok anak pria bersenjata kanapi. Dalam aksinya, kawanan perampok yang membawa senjata api jenis pistol itu beberapa kali menembakkan pistol untuk menakut-nakuti karyawan toko dan masyarakat di sekitar toko. Pelaku diketahui menggunakan tiga motor, berhelm tropong dan menggunakan penutup bulut. Menurut Kavaleras Nganjuk, AKBP Anwar Nasir, enam pelaku, empat diantaranya turun dari motor dan langsung menodongkan pistol ke arah empat karyawan toko. Pelaku berkali-kali menembakkan sempi karya telase hingga kaca telase pecah. Pelaku segera mengambil emas. Pelaku yang diduga membawa motor jenis metik dan bebek ini kabur ke arah tibur. Polisi yang ada di TKP segera membuat garis polis lain dan melakukan identifikasi. Dari asal pemeriksaan di TKP sementara, polisi menemukan satu selang sempeluru dan proyektil, serta bercak derah beli pelaku akibat memukul kaca telase dengan menggunakan tangan. Proyektil yang kami dapatkan diberikan berupa timah, kemudian proyek selangsung yang ada, kami masih perlu periksaan lagi ke polisi. Ada kemungkinan CCTV? Untuk CCTV memang, tokoh mas ini negatif CCTV. Namun polisi belum bisa memastikan jenis TNP yang digunakan pelaku karena masih dalam pemeriksaan. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi-saksi termasuk empat karyawan toko. Akibat kejadian ini, toko merugi hingga miliaran rupiah. Terima kasih telah menonton!